Keluarlah salah satu bungkawa penguasa pantai selatan yang ada di barangku semua yang bernama Eyang Sostro Abinuyo. Hei anak manusia kenapa kamu mengusik kami ah disitu keluar bukan Eyang Eyang Sostro Abinuyo nya bukan tapi sosok-sosok putri dengan bahasa santun ada abad secukup Rahayu 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 Nogo Sostro dengan look 13 jenatah kamaruganya dan pamurnya itu kolam Terima kasih telah menonton sebuah keris yang diciptakan untuk mendirikan Kadipaten baru sang pemilik adalah seorang yang sangat taat dengan pemimpin beliau bernama Raden Tanubaya kenapa harus arus-arus keris ini tuh dikoneksikan dengan salah satu naga terkuat yang ada di pantai selatan saat beliau dikasih titah untuk perang Raden Tanubaya itu sering berguru di berbagai tempat pada suatu masa Raden Tanubaya akan pulang ke Kadipaten asalnya gurunya itu menyarankan beliau membuat sebuah keris dengan pamur keleng keris Nogo Sostro Setelah keris ini jadi beliau dititahkan guru-gurunya untuk bertapa di pantai selatan pantai parangkusumo di hari ke-7 itu mulai ada angin yang seperti badai yang mengembas dirinya tapi karena dia sudah dibekali oleh para guru-gurunya dengan ilmu kanuragan dan ilmu kebatinan yang sangat linwi itu membuat samudera bergetar lagi keluarlah salah satu bungkawa penguasa pantai selatan yang ada di parangkusumo yang bernama Eyang Sostro Abinuyo saat mulai bertarung Eyang itu mengeluarkan beberapa juga raguannya di belakangnya Hey anak manusia kenapa kau mengusik kami kami tidak pernah mengusikmu aku tidak mengusik Panjenengan tapi aku hanya ingin menyatukan bosakaku dengan Panjenengan dan bertarunglah tujuh hari tujuh malam Radeng dan Urbay itu sampai ketika salah satu tanduk dari beliau itu patah satu dan membentuk seperti serpisahan serpihan cahaya lah setelah merasakan bahwa tanduknya itu patah beliau mengaku kalah juga dimasukkan lah saat langsung ditangkap dan dimasukkan ke presiden oleh Radeng Tanupaya setelah menyelesaikan itu terkoneksilah yang Sostro Abinuyo itu dengan Chris ini dan dengan beliau bisa menyambat ngaku kalah lah saat dia juga pulang ke barat beliau juga dikasih jangan jangan lupa kamu ke pantai Lapuan Ratu untuk menyempurnakan kedahsyatan dari Chris Noko Sostro ini harus ada dua naga beliau sampai lah di tepi pantai Pelabuan Ratu disitu beliau membuang beberapa biji dari buah semangka untuk memancing yang Sostro Abinuyo keluar setelah itu dia membaca doa sahabut jagad untuk mengguncangkan ah disitu keluar bukan yang Sostro Abinuyo nya bukan tapi sosok-sosok putri dengan bahasa dengan bahasa santun ada apa cucuku dan beliau juga mengenali siapa sosok itu dikarenakan energi keris Nogo Sostro ini sangat kuat sekali kita akan lanjutkan next salam rahayu rahayu keris ini terkoneksi juga dengan salah satu penguasa gunung selamat yang bernama Eyang Nogo Cere salam sejahtera salam muda salam rahayu 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 Sudulun Buswana Nusantara dan di kesempatan kali ini saya akan membabar atau dan juga menayu salah satu keris yang sangat keren ya oh kerisnya itu berdapur Nogo Rojo ya ini dia dengan pamor keleng dan kamar rogan juga emasnya itu sampai ke atas terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya kita mulai penayuhannya dulu hmm 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 piyur piyur suara ne ombak Alhamdulillah seduluh nembu suara nusantara saya bisa terkoneksi dengan Yoni Geris Nogorojo ini untuk warna auranya itu hijau, keungunguan dan ada warna jingganya dan geris ini tuh memang sangat spesial karena sengaja dibuat untuk orang-orang yang ingin menjadi pemimpin atau ingin menjadi ya senganggaknya kalau zaman sekarang itu ya pemimpin keluarga lah tapi memang ini energinya itu untuk orang yang ingin memimpin dari skala kabupaten, provinsi sampai skalanya itu negara bisa untuk melanggengkan kekuasaannya manfaat tua dari geris ini tuh memang untuk junjung-jung derajat, singkir hujan dan singkir angin ada untuk proteksi dari sesuatu yang tidak terlihat atau gangguan-gangguan gaib dengan skalanya itu ya tempat yang dipimpinnya bisa untuk tolak bala gitu ya dan geris ini juga untuk naiknya untuk seorang mungkin orang yang ingin menjadi pemimpin itu cepat gitu geris ini terkoneksi juga dengan salah satu penguasa Gunung Selamat yang bernama Eyang Nogo Cere ya disini memang sangat kuat sekali energinya, koneksi energinya disini karena memang dari awal saya dapetin geris ini memang sudah energinya sangat kuat ya apalagi kita bolster lagi ya dan ada satu lagi geris ini juga terkoneksi dengan Nyidur Gandini namanya dari alas ketonggu seturuh lembu Suwana Nusantara jadi memang energinya sangat kuat ya koneksinya dan ada salah satu lagi yang namanya itu Resih Beherawa Resih Beherawa itu dari daerah Pacitan untuk perawatannya ya seturuh lembu Suwana Nusantara ini perawatannya itu setiap Jumat Liwon itu memang harus dikasih yang namanya itu kembang melati, mawar, kantilnya tujuh biji dikasih telur ayam dikasih yang namanya itu kopi pahit, kopi manis ya kalau untuk ingin memanfaatkan energinya secara full ya seturuh lembu Suwana Nusantara dan juga dikasih minyak gaharu dan dikasih yang namanya itu menyan madu atau buhur atau apa yang penting diukup seturuh lembu Suwana Nusantara memang Chris Nogorojo ini khususan dibuat untuk orang-orang yang ingin menjadi pemimpin untuk melanggengkan kekuasaannya dan masih banyak lainnya tuahnya dan untuk penyatuannya karena Chris ini memang Chris karena memang enggak setiap orang cocok menggunakan dapur Nogorojo ini akan saya bantu penyatuannya seturuh lembu Suwana Nusantara jadi untuk kesempatan kali ini saya sudahi saja dan lebih jelasnya Chris ini pun akan saya alirawatkan dan memang kalau ada yang berminat tinggal hubungi nomor admin akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam budaya salam tusan haji rahayu 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 selamat menikmati